begini rumpunan yang ada cuma satu jadi bisa kita buktikan gitu waww warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam oke guys disini kita dengan mbah iloh kita mau nyari pembuktian mbah iloh adanya suku bunian atau uang bunian dan kita mau minta petunjuk atas tiga bocah yang hilang gimana menurut mbah iloh kita akan mau coba kita lakukan jadi guys sebelumnya kita juga udah pernah melakukan aktivitas seperti ini kita mencari air di bambu mbah iloh tapi gak semua bambu memang ada ya tidak semua begitu jadi kita mencari apa tadi air ya air apa itu mbah iloh nah itu air itu adalah air yang biasa disukai orang makhluk bunian begitu jadi nanti guys jadi kita udah bicara nanti medianya nanti kita taruh sini airnya kemudian ini kita taruh ke sungai atau ke air gitu ya iya benar oke yuk kita lanjut kesana guys oke kita langsung gira aja ke lokasinya seperti kalian ketahui disini lokasinya sangat rimbun sekali dari pohon-pohon apa ini bambu mbah iloh ini pohon-pohon hutan-hutan yang telah tumbang-tumbang gitu ada pohon apa aja disini kira-kira ini bermacam-macam jenis pohon-pohon hutan-hutan liar gitu ya nah memang masih ada sebagian pohon-pohon rambutan nah disini yang paling banyak nah itu ada pohon aren begitu ya pohon aren aja guys pohon-pohon belinjo-belinjo hutan jadi ritual seperti ini memang harus diperlukan lokasi yang yang sangat angker gitu sangat mistis gitu mistis oke jadi kita menuju kesana memang alat bor ini tunggu mbah boleh disini mbah oh iya iya kita dulu ya mbah mbah iloh kenapa kita memperlukan alat bor ini mbah iya nanti kita disini akan menggunakan air yang ada di bambu-bambu yang sangat misteri sangat angker gitu biasanya kita bor itu kita bor itu kemudian air keluar kita tampung disini begitu karena karena guys memang kita pernah untuk apa ya orang bunian memang kita pernah melakukan seperti itu sebelumnya jadi ini adalah kali kedua mungkin ya mbah iya benar sekali yuk kita jalan lagi oke lokasinya cukup apa ya rimbun juga lumayan jauh dari rumah warga sih oke kita lihat kita lihat lokasinya dulu mbah kita lihat kita lihat lokasinya dulu guys dari sini di sebelah sini ada apa namanya bambu-bambu disana juga ada bambu ya mbah disana juga ada bambu ada bambu jadi boleh diterawang dulu atau gimana mbah bambu mana yang kira-kira mempunyai air mati atau bunian itu mbah oh sebentar ya kita akan ini mbah pegang aja ya terawang dulu ya oke kita kasih waktu mbah untuk menerawang oke gimana mbah tampaknya mungkin di lokasi ini yang sangat cocok mungkin ada air bambunya begitu mungkin karena posisinya dekat mbah coba kita kesana dulu mbah untuk rawang yang sama mbah boleh tapi kalau menurut saya gitu bambu sana tidak begitu angkar gitu tidak begitu serem ya tampak sekali karena kita tengok aja mbah ya boleh kita coba tidak apa kan mbah ya boleh boleh nah itu tampak lihat jelas kita boleh kesana mbah boleh mau kita coba datang lagi pun boleh tidak coba oke guys jadi posisinya apa namanya ya kelihatan bambu ini tidak terlalu tua seperti yang disini ya mbah iya iya lagipun tidak begitu rimbun nah kalau menurut saya begitu tidak disini tidak ada mengandung air begitu tidak ada mengandung air iya sudah dipastikan mbah sudah dipastikan oke jadi kita cari yang lebih tampak yang jelasnya jadi kita tinggal menentukan nanti kita cari mana posisi yang begitu yang ada gitu di bambu yang tempat yang paling angkar begitu oke siap mbah siap nah guys sekarang ini kita sudah ada di bambu-bambuan yang rimbun tadi nanti saya view nya saya naikkan supaya supaya lebih tampak nah seperti ini oke jadi mungkin mbah Hiloh mau mau nerawang-terawang dulu mbah ya memang tadi sebagian pun sudah saya terawang begitu ya tampaknya di area sekitar sini begitu kayak yang bunyan kemarin kan mbah gak semua bambu ini ada iya tidak semua bambu ada jadi mbah memang ini salah satu begini banyak rimpunan bambu dia paling ada pun satu bambu begitu boleh kesana mbah jelasin ya sini aja mbah sini mbah gak arah kamera oh di mana mbah disini saya akan mau cari diantara rimpunan-rimpunan bambu nah ini tidak semua mengandung air begitu jadi disini saya akan mau cari salah satunya yang bambu mengandung air begitu oke oke ini saya pegang atau mbah pegang aja oh bisa saya pegang nanti nanti ketika saya apa nanti airnya langsung saya tampong begitu oh gitu ya sepulnya saya pegang dulu ya oh mbah ini maksudnya nyari-nyari dulu gitu ya iya iya saya cari-cari boleh oke kira-kira mbah boleh dipastikan di mana posisinya nah daerahnya sekitar sini ini sebentar mbah saya bantu kameranya diperdekat ya guys oke yang mana mbah nah kemungkinan ini kemungkinan yang ini iya yang gamepad 2 ini yang paling depannya yang mana mbah paling depannya ini mbah iya ini oke kamera kita deketin atau mari saya yang nanti ketika nanti kalau memang ada airnya saya tampung langsung ini ternyata salah pak airnya berpindah di suatu lokasi begitu oke guys kita diantara bambu yang lainnya kita lihat sendiri mbah Helo nunjuk tadi ke sana dan ternyata emang gak ada guys jadi ini membingungkan sekali iya iya sangat bingung kita saya tadi biasa seperti ini ya iya sekitar dekat-dekat sini tadi sudah saya terawang tadi sekitar sini kita mau nyoba jangan-jangan yang ini mbah bisa jadi yang ini coba kita lakukan yang ini ya oke tunggu dulu tunggu dulu mbah kayaknya mungkin agak deketin jadi kalau misalnya ada airnya lebih apa ya nah kita akan coba lakukan yang ini begitu ya kita lihat guys ini berapa banyak kira-kira mbah airnya airnya mungkin dalam satu batang ini yang ada hanya satu yang mengalami air begitu oh gitu ya untuk kapasitas airnya gitu mbah kapasitas airnya ada mungkin setengah liter atau berapa tidak begitu banyak gitu paling ada pun lebih kurang setengah liter gitu oke mbah ini kalau saya bilang ini ada gitu mbah kalau mbah bilang kan ini enggak semua bambu ada kalau bilang saya ini ada atau ini ada itu ada gimana mbah itu bisa dipastikan tidak ada karena begini rumpunan yang ada cuma satu jadi bisa kita buktikan gitu jadi menurut situs ini bilang ada boleh kita coba ya nah tidak ya tampak jadi memang gak sembarangan mungkin pun kalau iya kalaupun di kita lubangi semua takkan ada mungkin yang dapat mungkin hanya satu inilah jadi jadi ini airnya guys sudah penuh sudah lumayan penuh jadi ini meditasinya mau dibuang ke air gitu iya ke medianya air gitu ya mbah iya 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 oke jadi kita lanjut ke tahap berikutnya ritual berikutnya gitu ya mbah iya benar sekali yuk udah udah langsung aja pe-운ah kalau baik dari hal 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 hal